Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gak pake lama, watch. Fernanda merupakan putri tunggal dari pasangan Paula dan Angelo yang bercerai setelah menikah selama 3 tahun. Setelah perceraian tersebut, Angelo hanya datang sesekali menemui putrinya. Sehingga hal ini mempengaruhi masa kecil Fernanda yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Semasa sekolah, selain bukan siswa yang rajin dan tidak berprestasi, Fernanda seringkali membuat onar dan berkelahi dengan teman-temannya. Melihat kelakuan sang putri, Paula pun meminta bantuan pada para guru untuk menanganinya. Namun saat itu, pihak sekolah menyarankan agar Fernanda ditangani oleh spesialis. Paula pun mendaftarkan putrinya ke pusat rehabilitasi untuk remaja bermasalah dengan harapan perilakunya akan berubah. Namun setelah tinggal di asrama selama beberapa waktu, alih-alih menjadi baik, Fernanda justru semakin berulah karena di sana dia salah pergaulan. Dan saat kembali pulang ke rumah, kebiasaan buruknya menjadi semakin parah. Tanpa setahu ibunya, setiap malam gadis itu akan menyelinap keluar rumah dan nongkrong hingga tengah malam bersama anak laki-laki serta ikut-ikutan memakai narkoboy. Bahkan polisi patroli seringkali menemukan Fernanda pulang berjalan kaki sendirian dan karena iba, sang polisi memberikan tumpangan pulang karena Fernanda masih remaja. Sekembalinya ke sekolah, Fernanda yang tidak berubah justru tinggal kelas. Sehingga wali kelasnya memberi saran agar Paula mengawasi putrinya untuk tidak bermalas-malasan. Namun karena Paula seorang single mom yang harus bekerja dan karena kesibukannya, dia tidak bisa selalu mengawasi sang putri sehingga Fernanda terus membuat ulah di sekolah. Ketika Angelo meninggal karena serangan jantung, Fernanda yang bersedih memutuskan membuat tato dengan nama ayahnya di salah satu jarinya. Dan setelah kejadian ini, Fernanda yang dulu pemberontak berubah menjadi gadis yang kuat dan berusaha menyelesaikan pendidikannya. Setamat sekolah, Fernanda yang ingin cepat mandiri memutuskan untuk bekerja di sebuah klub sebagai wanita pendamping. Paula tentunya tidak setuju karena di sana dia akan bertemu banyak orang yang akan memberi pengaruh buruk. Namun Fernanda tidak mendengarkan nasihat itu yang akibatnya mereka sering bertengkar dan hubungan keduanya mulai merenggang. Karena sang putri sudah cukup dewasa, Paula yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengawasi secara diam-diam. Namun setiap kali Fernanda pergi bekerja, dia selalu mengintip dari jendela untuk memastikan siapa yang menjemput putrinya. Di awal 2017 saat berusia 21 tahun, Fernanda berpacaran dengan seorang sopir teksi bernama Louis. Walaupun lebih tua 15 tahun, tetapi karena Paula tahu, jika putrinya mencari sosok seorang ayah, sehingga dia tidak menentang hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini mulai bermimpi untuk menikah. Namun hanya beberapa bulan pacaran, hubungan mereka mulai bermasalah dan sering bertengkar yang selama beberapa kali terlibat dalam tuntutan hukum. Bahkan pada satu waktu, Louis pernah melaporkan Fernanda, yang karena sedang marah, menggores mobil teksinya dengan pecahan kaca. Beberapa bulan kemudian, Fernanda berhenti dari klub dan bekerja di sebuah restoran yang berlokasi di dekat bandara Santiago. Namun ketika mengetahui dirinya hamil, dia pun memberitahu bosnya, yang akibatnya Fernanda justru dipecat dari pekerjaan. Tidak terima dengan pemecatan tersebut, dia menggugat balik pihak restoran dan memenangkan gugatan. Selain itu, dia bahkan diperbolehkan bekerja selama kehamilan dan mendapat cuti melahirkan selama enam bulan. Ketika kehamilan Fernanda memasuki usia tujuh bulan, Paula melihat sikap Fernanda berubah drastis. Dia tampak aneh dan sangat pendiam, namun saat itu Paula hanya menduga mungkin hal tersebut disebabkan oleh kehamilannya. Pada 10 Februari 2018, pagi itu Fernanda pergi bersama tetangganya bernama Rodrigo untuk sambung bulu mata palsu. Mereka pulang pada jam makan siang agar Fernanda bisa makan bersama keluarga besarnya. Saat itu Paula kembali memperhatikan Fernanda yang tampak sangat murung dan lebih fokus ke ponselnya. Sekitar jam 5.30 sore, Fernanda berpamitan akan pergi menemui seorang teman tanpa memberitahu siapa dan di mana akan bertemu. Karena saat itu dia meninggalkan dompet serta kunci mobilnya. Paula pun menduga jika sang putri tidak pergi jauh dan dia sempat mengintip saat Fernanda pergi dengan berjalan kaki. Ketika hingga tengah malam Fernanda belum kembali dan tidak bisa dihubungi, Paula pun mencoba menghubungi keluarga serta kerabat untuk bertanya apakah ada yang mendengar kabar dari putrinya. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan gadis itu. Di malam itu juga, mereka menyebar poster orang hilang di media sosial dan berharap ada yang melihatnya. Namun ketika keesokan pagi masih belum ada kabar, mereka pun melaporkan Fernanda sebagai orang hilang. Luis merupakan orang pertama yang ditanyai polisi karena beberapa hari sebelum menghilang, diketahui pasangan ini sempat bertengkar. Dan salah seorang kerabat Fernanda sebut saja bernama Ani, mengaku jika pada tanggal 15 Januari, Fernanda sempat curhat melalui SMS dan mengatakan telah mendapat kekerasan dari Luis. Saat diinterogasi, Luis mengaku mereka sering bertengkar. Namun, dia menyangkal telah melakukan KDRT. Menurut pria itu, walaupun jarang akur karena saling cemburu, tetapi mereka saling mencintai dan tidak sabar menunggu kelahiran sang bayi yang menurut dokter seorang bayi perempuan. Pria itu juga beralibi bahwa di malam Fernanda menghilang, saat itu dia sedang bekerja membawa teksi. Walaupun polisi sulit membuktikan alibi tersebut, tetapi Luis diperbolehkan untuk pulang. Dalam masa-masa ini, pihak keluarga, Luis, dan masyarakat segera melakukan pencarian di sekitar area perumahan Fernanda. Ada banyak orang yang ikut membantu dan mereka berdatangan dari berbagai wilayah. Selain itu, para wartawan yang ikut hadir tampaknya mengincar Luis untuk diwawancara. Luis yang sedang bersedih tampak sangat kebingungan dan juga linglung. Namun sebelum wartawan berhasil mendekat, tiba-tiba seorang pria bernama Felipe segera mendekati Luis. Dia membisikkan sesuatu dan segera membawanya pergi dari sana untuk menghindari para wartawan. Felipe bahkan sempat berkata, agar orang-orang menyuruh wartawan pergi dari sana. Karena kejadian tersebut bukan merupakan pertunjukan sirkus, melainkan sebuah tragedi. Felipe merupakan pegawai gudang anggur yang berada di daerah itu. Dia sengaja mengeluarkan Luis dari situasi tersebut demi menghindari banyaknya wartawan yang tentunya akan mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Luis yang tidak berdaya saat itu tampak menangis dan hanya menurut ketika ditarik keluar dari kerumunan yang setelah cukup jauh, tampak Felipe memeluk sambil menghiburnya. Karena kekurangan petunjuk, polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah Fernanda tepat pada hari-hari sebelum dia menghilang. Di sana, mereka menemukan sebuah teksi yang sama tampak beberapa kali mengantar gadis itu pulang. Menurut teman-temannya, sang sopir teksi sebut saja bernama Anton memiliki nomor telpon Fernanda yang saat ditemui, Anton yang sedang mangkal di daerah Karabineros segera dibawa ke stasiun untuk ditanyai. Pria itu mengaku bahwa sebelumnya pernah mengantar Fernanda ke rumah sakit. Dan karena saat itu Fernanda yang sedang kesakitan, tentunya akan sulit mencari teksi lain saat nantinya akan pulang. Mereka pun memutuskan saling bertukar nomor telpon agar Fernanda mudah menghubunginya. Fernanda kembali menelpon beberapa jam kemudian. Dan setelah Anton mengantarnya pulang, saat itu Fernanda tidak pernah lagi menelponnya. Namun kesaksian Anton dibantah oleh teman Fernanda sebut saja bernama Wati yang mengatakan jika Fernanda pernah memperlihatkan bukti berupa pesan SMS di antara dia dan Anton. Dari pesan tersebut, terlihat jelas Anton berusaha mendekati Fernanda dan pernah menawari akan membelikan baju bayi. Ketika Anton kembali diinterogasi, dia pun mengakui segalanya. Tetapi karena telah menikah dan takut ketahuan oleh istrinya, dengan terpaksa dia berbohong dalam interogasi pertama. Berdasarkan pengakuannya, mereka pertama kali bertemu di tahun 2015 saat Anton mengantar Fernanda pulang dari klub. Dan sejak saat itu, setiap kali pulang bekerja, Fernanda selalu menaiki teksinya. Namun pada akhir 2017, Anton kehilangan ponselnya, sehingga Fernanda tidak bisa lagi menelponnya. Tetapi beberapa bulan kemudian, mereka kembali bertemu secara tidak sengaja saat gadis itu baru keluar dari bank. Mereka kembali bertukar nomor telpon. Dan saat itu, Anton mengantarnya ke rumah orang tua Luis. Saat itu, Fernanda tidak turun dari mobil. Dia hanya melihat rumah tersebut dari luar dan setelahnya minta diantar pulang ke rumah. Dan itulah, terakhir kalinya Anton melihat Fernanda karena setelahnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Anton pun dicoret dari daftar tersangka. Setelah polisi menggeledah mobilnya dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan dari pria itu. Karena tidak banyak perkembangan dari kasus ini, sehingga muncul berbagai teori dan dugaan tentang kemana Fernanda telah menghilang selama ini. Dan mengingat hubungannya dengan Luis tidak berjalan lancar, ada banyak rumor yang mengatakan jika dia kabur dengan pacar barunya. Selain rumor tersebut, seseorang bahkan mengaku pernah melihat Fernanda di daerah Argentina dengan penampilan yang telah berubah drastis. Ketika mendengar info tersebut, Paula pun menyusul ke sana untuk mencari putrinya yang ternyata hasilnya nihil. Paula sendiri sangat yakin jika putrinya tidak mungkin kabur begitu saja. Selain tidak membawa dompet, Fernanda juga tidak punya alasan untuk kabur. Terutama karena dia akan melahirkan dan telah mempersiapkan rumah baru untuk bayinya. Sekembalinya Paula dari Argentina, ada beberapa saksi yang mengaku pernah melihat Fernanda bertemu dengan seorang bandar narkoboy bernama Alexander yang diduga saat itu Alexander bertemu Fernanda untuk memberikan paket narkoboy. Namun setelah diselidiki, rumor tersebut tidak pernah terbukti. Teori lain juga mengatakan bahwa Fernanda terlibat asmara dengan Joel Flores yang merupakan anggota mafia yang telah punya pacar. Menurut dugaan orang-orang, kekasih Joel mengetahui perselingkuhan pacarnya dengan Fernanda dan mengancam wanita itu agar menjauh dari mereka. Namun lagi-lagi, semua rumor tersebut tidak terbukti kebenarannya. Sembilan bulan kemudian, Luis memposting status di media sosial yang mengatakan akan pindah ke Spanyol karena lelah selalu dituduh atas silangnya Fernanda. Dia mengambil keputusan tersebut demi menenangkan diri dan menjauh dari orang-orang yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa bulan kemudian, polisi yang masih melakukan penyidikan berhasil menemukan sesuatu dari rekaman CCTV milik tetangga Paula yang berada di komplek yang sama. Yang di sana, memperlihatkan Fernanda sedang berjalan di sepanjang jalan area tersebut dan tampak tidak pernah keluar dari jalan itu. Hal ini membuktikan Fernanda menghilang masih dalam area tersebut. Dan gadis itu, terakhir kalinya terlihat di gudang anggur tempat Felipe bekerja. Ketika polisi mendatanginya, Felipe yang saat itu sedang bekerja tampak sedikit gugup. Dia mengaku jika mereka berteman sejak 10 tahun yang lalu ketika dia baru pindah ke lingkungan itu. Di hari Fernanda menghilang, mereka berjanji untuk bertemu tetapi gadis itu tidak pernah muncul. Karena Fernanda tidak datang, Felipe pun pergi membeli marihuana dan mabuk sepanjang malam. Dia meminta polisi untuk merahsiakan percakapan mereka karena takut dipecat jika bosnya mengira dia ditanyai polisi akibat terlibat kasus kriminal. Pria itu dengan kooperatif bahkan menunjukkan pesan SMS di antara mereka. Dia juga mengizinkan polisi untuk menggeledah gudang anggur tersebut, namun tidak ditemukan bukti apapun. Sehingga mereka memutuskan untuk memulai dari awal dengan memeriksa masa lalu Fernanda. Pada Juni 2019, setelah lebih setahun Fernanda menghilang, polisi mendapat petunjuk penting dari seorang wanita sebut saja bernama Noni yang merupakan mantan pacar Felipe. Menurut pengakuannya, sang mantan telah membunuh Fernanda yang dikubur di bawah gudang anggur. Noni juga memberitahu agar polisi mencari jejak sepatu di atas lantai gudang yang jejak tersebut sebagai tanda lokasi tempat jasad dikuburkan. Dengan membawa surat perintah penggeledahan, polisi pun membongkar lantai gudang yang berlapiskan puing-puing semen serta kapur sedalam 70 cm. Di sana, mereka menemukan Fernanda dengan posisi meringkuk seperti janin dengan kondisi hampir menjadi mumi akibat lapisan semen. Felipe tentunya dengan mudah mengubur gadis itu karena Fernanda bertubuh sangat mungil dengan tinggi 144 cm sehingga dia tidak perlu membuat lubang yang besar untuk menyembunyikan tubuhnya. Felipe pun ditangkap di hari yang sama. Namun saat diinterogasi, semua pengakuannya tidak cocok dengan pengakuan sebelumnya. Tetapi dia tidak bisa mengelak saat polisi memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan ketika Fernanda berjalan menuju gudang anggur dan masuk ke dalamnya. Dalam rekaman CCTV lainnya pada tanggal 12 Februari, tampak Felipe yang sedang mengendarai sepeda sambil membawa karung berisi semen serta kapur. Dalam catatan transaksi sebuah toko, Felipe membeli barang-barang tersebut di hari yang sama tepat pada jam 9.21 pagi. Yang terjadi di hari itu, keduanya berjanji bertemu di gudang dengan tujuan untuk memakai marihuana. Mereka duduk di ruang tamu gudang yang biasa digunakan sebagai ruang makan pegawai. Pada awalnya, mereka ngobrol seperti biasa, namun Felipe secara iseng mengambil foto kaki Fernanda dengan menggunakan ponselnya. Dan ketika melihat hasil foto-foto tersebut, tiba-tiba dia mulai terobsesi dan berfantasi melakukan happy ending. Fernanda yang tampaknya mengetahui hal ini, mulai merasa tidak nyaman dan segera berdiri ingin pergi dari sana. Namun Felipe dengan agresif menahan gadis itu dengan mencengkram lehernya yang karena terlalu kuat membuat Fernanda pingsan. Saat melihat Fernanda yang tidak sadarkan diri, dia pun segera memperkaos dan mencekiknya hingga tewas sebelum akhirnya mengumbur gadis itu di dalam gudang anggur. Keesokan harinya, Felipe mendatangi rumah Paula dan berpura-pura mencari Fernanda dengan tujuan agar tidak dicurigai sebagai pelaku. Setelahnya, dia menjual ponsel Fernanda ke sopir teksi langganannya dan pria itu juga menjual ponsel tersebut di sebuah pasar yang kembali terjual pada orang lain. Ketika berita Felipe tertangkap muncul di media, sang pembeli ponsel segera menghubungi polisi untuk menyerahkan ponsel tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, Fernanda dinyatakan meninggal akibat mati lemas karena dibekap dengan menggunakan bantal. Hal ini bertentangan dengan pengakuan Felipe sebelumnya yang mengatakan jika Fernanda dicekik menggunakan tangan. Dengan banyaknya kebohongan Felipe yang sering berganti-ganti kesaksian, pada Mei 2022, pengacaranya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kasus ini. Yang akibatnya, jadwal sidang Felipe ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Hingga saat ini, Felipe masih berada di penjara Santiago sambil menunggu sidang lanjutan. Dan berdasarkan undang-undang, pria itu dipastikan akan mendapat ponis maksimal selama 40 tahun tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Menurut seorang psikiater bernama Dr. Cordero, dia mengklaim jika Felipe adalah seorang yang narsistik, egomaniak, dan psikopat sejati yang terobsesi dengan Fernanda. Sejak awal, dia sengaja melibatkan diri agar tidak dicurigai. dengan cara berpura-pura simpati dan menyelamatkan Louis dari wartawan. Demi menjalankan rencananya, dia bahkan ikut menangis, memeluk, serta menghibur pria itu. Walaupun dia juga sempat ditanyai, tetapi untuk sementara waktu, Felipe berhasil menyesatkan penyidikan polisi. Hanya saja seperti yang kita ketahui, bahwa di belahan dunia manapun, tidak akan ada kejahatan yang benar-benar sempurna. selamat menikmati. 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 dan sampai disini dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.